selamat menikmati selamat menikmati dan kejar terus impian saya demi masa depan dan keluarga saya aduh bebel lama banget sih udah kita udah mau telat ini bebel udah belum sih? iya tunggu sebentar pernah gak sih mam ngalamin hal yang sama kayak mami saat kita udah mau buru-buru antar anak sekolah, antar anak les kita udah bantu kelarin semuanya eh anaknya masih belum selesai di belakang gak tau ngapain ya begitulah tugas kita sebagai seorang ibu kita harus tetap kuat dan juga mendorong anak kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya terkadang hal yang bagi orang dewasa muda belum tentu bagi anak itu muda dan bukan cuma orang dewasa yang punya masalah tetapi mungkin juga anak juga punya masalah kira-kira bebel punya masalah gak ya? nah coba kita tanya bebel ya bebel yuk turun bebel mau tanya bebel kalau belajar punya masalah seperti kesusahan tulis atau bebel kesusahan ingat iya bebel masih cari-cara bebel masih belum ingat jadi bebel punya masalah kalau belajar bebel masih belum belum pintar bebel pintar tapi bebel perlu belajar terus ya karena bebel biasanya tulisnya masih berantakan iya masih berantakan masih coret-coret iya padahal bebel gak ingat gak ingat iya masih belum ingat masih belum ingat bebel lagi coret-coret masih lupa-lupa lagi masih lupa-lupa lagi nah itu masalah bebel kan kak? iya ada lagi gak masalah bebel? gak ada nah itu apa-apa namanya bebel belajar awal-awal belajar itu pasti wajar kalau kita masih berantakan kita tulisnya masih belum benar tapi kita harus tetap berusaha tetap kuat tetap kuat tetap berusaha tetap kuat pasti bebel akan bisa kalau bebel berusaha terus oke? oke mami yang penting bebel belajar untuk berusaha mau mencoba oke? oke mami oke yuk kita berangkat yuk oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih